Aku pernah deket sama seseorang, terus orang tuanya ngomong kayak emang kamu mau punya anak yang kayak gitu juga gitu. Maksudnya, ini tuh hal yang gak bisa lu pilih gitu. Kasian liat orang-orangnya, lebih kasian lagi liat reporternya. Sih, kenapa dia mengasihkan aku? Waktu itu gue pernah beli nasi goreng aja pun, abang-abangnya lagi goreng aja sampe noleh ke gue. Sampai, kenapa itu neng mukanya? Yaudah, bahkan abang-abang nasi goreng aja nge-reject gue kan. Halo, saya Melisa Lolindu. Saya presenter dan juga news producer. Tiap kali muncul di TV gitu ya, atau di depan kamera, orang itu pasti akan merhatiin bentuk hidung. Emang gak boleh orang flashback muncul depan kamera? Hai, aku Sasa. Aku berhasil mengalahkan ketakutanku sendiri karena titili gue yang ngomongnya. Dan sekarang aku bisa menjadi seorang model. Halo, gue Tasya. Gue seorang acne fighter sekaligus beauty content creator. Dan ada satu momen di saat gue merasa itu hal yang paling bikin gue insecure adalah di saat muka gue berjerawat parah. Muka gue full sama jerawat. Dan gue rasa kayaknya orang lain aja nengok gue enggak deh. Nah, jadi di SD itu sih momen di mana aku menemukan bahwa, oh ternyata bentuk hidung tuh sangat penting gitu. Dalam penampilan seseorang, apalagi perempuan. Apalagi kan ketika mulai SMP, SMA, mulai remaja, biasanya kan pencarian jati diri C ya katanya. Jadi fisik tuh jadi tolak ukur banget lah ibaratnya. Kalau hidung gue gak mancung, wah kayaknya gue akan jadi apa ya, jadi kelompok yang gak akan dilihat gitu. Eh, bukan gak dilihat malah, dilihat. Dan diceng-cengin itu sih masalahnya gitu. Eh, hidungnya beda sama hidung yang lain gitu. Kok hidung lo peset banget lo, nafasnya gak apa-apa gitu. Vity Ligo aku waktu dulu kecil dari kecil, ukurannya segini, terus ada di pergelangan kaki. Terus kemudian mulai seiring berjalannya waktu, bertambah ke lutut, ke muka, ke tangan, sampai rambut juga berubah jadi warna putih. Aku merasa diri aku gak cantik, dan gak ada orang yang bisa suka sama aku karena aku punya Vity Ligo. Waktu gue kuliah itu dan masih menjadi mahasiswa baru, gue ngalamin jerawatan yang cukup parah. Yang satu muka tuh full sama jerawat, gue ngerasa muka yang ideal itu pastinya gak berjerawat ya. Di make up-in juga gampang, putih, itu udah pasti kan. Tapi kayaknya gak semua orang punya tipe kulit wajah yang kayak gitu ya gak sih? Aku tuh nge-cover pakai stocking, tiga lapis, terus di bawahnya ada foundation, di spot putih-putih aku ada foundation, di muka juga aku tutupin pakai foundation, di tangan juga aku tutupin pakai foundation, dan di tangan sebelah sini aku tutupin pakai hand saplas, setiap hari ganti hand saplas yang ukurannya gede, hand saplas gede gitu di sini. Gue ngalamin di saat gue harus menghadiri acara keluarga pun, gue disuruh di rumah aja. Karena gue gak tau ya kenapa sebabnya. Mungkin karena malu punya anak yang berjerawat, atau mungkin mau ngumpetin dulu anaknya supaya gak keliatan di saat lagi berjerawat. Gue menerima rejection dari keluarga gue sendiri, gue cuma pengen ada di dalam kamar aja. Gak mau berbaur sama orang lain, dan akhirnya gue membenci lingkungan gue di saat itu. Mungkin pas udah mulai dewasa udah bisa make up sedikit-sedikit, terus di make up-in, aku requestnya saat itu ya, requestnya gini. Mbak, kalau bisa shading hidungnya tuh tebel, aku bilang. Shading hidungnya kalau bisa tebel ya, mbak ya make up-in gitu, jadi biar aku keliatan mancung. Tapi ternyata itu gak cocok juga gitu di muka, di muka gue malah gak jadi lenong ya kan, shading tebel-tebel gitu, dagu, kirus. Dan kadang-kadang suka kayak ada orang stranger gitu, ngomong kayak, ini ada loh obatnya, bisa menyebuhkan. Dan di situasi yang tidak tepat kadang-kadang, kayak misalnya lagi makan baso, terus makan baso dua kali aku pernah. Makan baso, terus dia bilang, ini ada obatnya loh, apa daun mahkota apa, yang kayak gitu. Tapi kadang-kadang waktunya gak tepat sih. Itu yang membuat aku marah, sedih, kecewa, campur aduk sih. Ketika aku udah lagi proses penerimaan diri aku, aku mulai buka stocking aku, udah gak pake foundation lagi. Jadi ketika itu aku pernah deket sama seseorang, terus orang tuanya ngomong kayak, emang kamu mau punya anak yang kayak gitu juga gitu. Terus, di situ juga, di situ bikin aku jatoh lagi sih. Maksudnya, ini tuh hal yang gak bisa lu pilih gitu. Kalau aku bisa milih untuk gak punya ini, ya mungkin aku akan memilih gak ini gitu. Kayak everything mungkin akan lebih easy ketika gak ada ini gitu. Ada momen di saat gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati jerawatnya, tapi ternyata jerawatnya gak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya, aku pernah loh, aku bekam muka aku. Yap. Di saat berjerawat parah, bernanah, aku bekam muka aku sendiri. Dan itu berkali-kali. Tapi endingnya ya gitu, gak sembuh. Sampai satu ketika, satu momen, aku ngerasa, karena nih jerawatnya gak sembuh-sembuh. Aku ngerasa, apa ini gue diguna-guna kali ya sama orang. Saat itu gue ngerasa kayak, kayaknya kok gak adil banget ya? Kok gue gitu? Kenapa harus gue yang ngalamin ini? Dan kenapa harus gue yang dijauhin sama orang-orang? Bahkan temen-temen gue aja menjauhi gue, gara-gara gue cuma jerawatan doang. Akhirnya gue ngerasa, udahlah gue kayak males, males, males hidup gitu. Makanya gue kayak berpikir, udahlah gue kayak berpikiran untuk bunuh diri aja mendingan saat itu. Waktu awal-awal on cam tuh pasti terasa sangat canggung ya. Maksudnya, karena aku ngerasa ketika orang kameramen tuh lagi nge-shoot, aku selalu ngerasa pasti dia perhatiin hidung gue nih, gitu. Nah, pas kerja, waktu itu kan memang aku udah tau ya bahwa aku mau di TV gitu. Di TV nasional waktu itu cobanya. Nah, ada beberapa liputan yang aku inget banget sih. Jadi waktu itu aku lagi liputan kuliner. Salah satu narasumbernya atau yang ada di liputan itu salah satu band di Indonesia. Nah, pasti banyak dong fansnya ya kan. Bukan kontennya yang di komenin, tapi justru gue yang di komenin. Ih, kok mau sih ini bandnya di liput terus diwawancarnya sama reporternya si ini gitu ya. Terus yang kedua yang aku inget, aku itu liputan ke Sulawesi Pengah. Waktu itu pas saya bencana di Palu, Sigi dan Donggala. Kasian liat orang-orangnya. Lebih kasian lagi liat reporternya. Terus, gini. Kenapa dia mengasihkan gue? Jadi, setelah itu kan udah ibaratnya udah kebal lah. Karena mau gak mau harus kebal kan. Karena aku bilang sama diriku sendiri. Mel, kalau kamu mau tetap di dunia broadcasting ini, ya gak boleh. Dikit-dikit tuh gak pede gitu. Dikit-dikit nangis. Dikit-dikit merasa paling kurang gitu di dunia ini. Gak bisa. Gue berpikir untuk akhirnya, ya udahlah gue jadi diri gue sendiri aja di saat gue ketemu orang. Dan di satu momen gue ngerasa kayaknya happy banget gitu. Akhirnya bisa menerima diri sendiri karena anjuran adik gue itu sih sebenernya. Iya, karena tanpa make up itu yaudah. Orang kan pasti ngeliatin gue kayak alien ya kan. Pastikan mereka pada noleh. Waktu itu gue pernah beli nasi goreng aja pun. Abang-abangnya lagi goreng aja sampe noleh ke gue. Sampai kenapa itu neng mukanya. Gue yaudah gue pulang aja deh gak jadi nungguin nasi gorengnya jadi. Di saat itu kayak yaudah bahkan abang-abang nasi goreng aja nge-reject gue kan. Ada seseorang yang ngeliat VT Ligo ini bukan sebagai kekurangan, tapi suatu kelebihan dan keindahan itu pas aku udah gak pake foundation lagi. Terus aku nemenin temen aku meeting. Meeting salah satu brand yang dia punya. Nah disitu tuh modelnya gak jadi ini, gak jadi gak bisa gitu. Dan dia karena ngeliat VT Ligo yang aku punya, dia pengen aku jadi modelnya. Nah disitu aku bener-bener merasa kayak ternyata ada orang yang ngeliat hal ini tuh bukan kekurangan, bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang menjijikan, tapi suatu kelebihan, suatu keindahan yang bisa dikembangkan gitu. Karena selama ini tuh orang mandangnya tuh kekurangan, aib, penyakit, sesuatu yang menjijikan, nular, itu mengubah hidup aku banget sih. Cara pandang aku, mengubah cara pandang aku ngeliat VT Ligo aku ini. Just be myself aja dengan kondisi kulit aku kayak gini. Dimanapun mau rambut, mau kulit muka, mau kaki tangan, semuanya aku gak pernah tutupin lagi. Jadi sebagaimana adanya. Di dunia modeling itu tetap ada beauty standar yang udah terbentuk. Tapi aku disini, aku ingin merepresentasikan, kalau misalnya VT Ligo pun salah satu bentuk beauty standar yang baru dan different dari beauty standar yang udah pernah ada gitu. Jadi ya sebenarnya semua orang cantik kalau kalian percaya sama diri kalian. Memutuskan menjadi beauty content creator, itu gak mudah banget. Lagi-lagi harus ada dukungan dari adik gue. Dia yang selalu bilang, udahlah gak apa-apa, jangan dengerin omongan orang. Itu juga komennya bisa dihapus gitu kan. Yaudah gue berpikir, ya udahlah ya kita coba aja mendingan. Kasian ya mukanya kok kayak gitu gitu. Tapi jujur waktu itu gak gue hapus sih. Jadi sebagai kayak bahan bakar aja buat semangat gue untuk bikin video lagi, bikin video lagi. Ada yang semakin kuat dengan segala judgment yang dia terima. Tapi ada juga mungkin yang malah semakin ciut dengan judgment yang dia terima gitu. Aku yakin sih pasti prosesnya ini akan berlangsung terus-menerus ya. Jadi mungkin sekarang berhasil, yee, gak kenapa-napa gitu. Mungkin ke depan akan ada challenge yang lain gitu. Tapi selama kita utuh, merasa bahwa hati kita utuh, pasti akan bisa melewati challenge itu. Dulu dan sekarang, misalnya aku di make up-in sama orang. Jadi misalnya dia udah kasih base-nya. Terus dia mulai ke arah hidung. Aku selalu bilang gini, Mbak, hidung hoki. Karena menurut aku gini, pasti ketika dia make up, dia akan langsung kayak, Hah, ini strukturnya gini banget gitu. Menurut aku, proses penerimaan diri itu terjadi sepanjang umur hidup aku sih. Ada masanya ketika kalian mundur beberapa langkah, tapi ada masanya di mana kalian maju. Dan kalian menyadari kalau misalnya tuh, buat apa gue ada di titik yang sama selama ini gitu. Ada hal-hal yang bisa aku kembangkan dari yang gue punya gitu. Titik di mana aku merasa cantik adalah ketika aku berhenti mempertanyakan diri aku, kalau aku cantik atau enggak. Kalian merasa cantik ketika kalian tahu kelebihan dan kekurangan kalian. Kalian tahu cara taking care of yourself. Gue merasa, gue hebat banget. Gue hebat banget punya Tasya yang dulu. Tasya yang punya kulit acne prone. Dan Tasya yang selalu kuat untuk ngadepin rejection dan hate comment dari orang-orang. Dalam proses penerimaan diri, aku merasa saat ini aku lagi ada di fase, aku sadar ketika aku bisa menerima kekurangan diri sendiri, dan ada yang judgment, ada yang ceng-cengin, penghakiman orang-orang datang. Kita bisa ketawain aja bareng-bareng. Tapi enggak ada yang ketawa di sini. Ketawa-ketawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!